I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no more Dalam wawancaranya dengan FC Inter 1908, pelatih Inter, Simone Inzaghi mengomentari hasil undian babak grup Liga Champions dengan Neret Zuri berada di grup D bersama Benfica, RB Salzburg dan Real Sociedad Tahun lalu kami melakukan perjalanan luar biasa yang membawa kami ke final di Istanbul di mana kami tinggal selangkah lagi dari impian Kami menantang tim-tim hebat, bertarung di lapangan yang sulit, namun semua ini memberi kami kesadaran yang lebih besar akan kekuatan kami Liga Champions adalah tahapan penting di mana kami masih ingin menjadi protagonis Semua pertandingan akan sulit di kompetisi ini di mana tidak ada yang memberi Anda apapun dan tim selalu terorganisir dengan baik Kami akan melakukan yang terbaik karena kami ingin memberikan kesinambungan pada jalur kami Kami adalah Inter dan kami ingin terus bermimpi, kata pelatih Simone Inzaghi Berbicara kepada Sky Sport, Direktur Inter, BP Marota mengomentari hasil undian babak grup Liga Champions 2023-24 Peningkatan tahun lalu berarti kemenangan Memang benar untuk menjadi ambisius, karena sejarah berbicara tentang Inter Kami mengambil bagian di Liga Champions untuk tampil sangat baik dan kami akan mencoba dengan semua yang kami miliki Sejauh ini pasarnya sangat aneh, intervensi sepak bola Arab yang perlu dikaji, yang telah mengubah keseimbangan Terlepas dari beberapa situasi yang khas di dunia kita, yang seperti sirkus, di mana Anda yakin telah mencapai tujuan yang kemudian menghilang Kami sangat senang dengan apa yang kami lakukan, tutup Marota Laga Zeta dello Sport melaporkan bahwa Davi Klasen telah menduduki puncak daftar pemain yang dinilai Inter sebagai penguat lini tengah mereka di menit-menit terakhir bursa transfer musim panas ini Ini disebabkan rumitnya negosiasi untuk mendatangkan Dombele dan Maxim Lopez Namun yang pasti, Nerazzurri tidak akan mengeluarkan biaya untuk mendatangkan pemain baru Penambahan lini tengah harus menjadi elemen yang akan datang dengan hanya membayar gaji Oleh karena itu, hanya pinjaman gratis atau pinjaman dengan hak penebusan yang akan diusahakan Ini kondisi yang tidak mudah diterima oleh seluruh klub Eropa Namun, Inter akan mencoba sampai menit terakhir bursa transfer musim panas ini Jika tidak berhasil, kemungkinan besar mereka akan mempertahankan Agome yang telah dipanggil oleh tim nasional Perancis U21 hari ini Inter bertujuan untuk merekrut pemain lain di lini tengah untuk memberi pelatih Simone Inzaghi elemen ketujuh di lini tengahnya Agar tetap tenang dan siap untuk mengarungi tiga kompetisi yang diikuti Nerazzurri musim ini Berdasarkan yang dilaporkan oleh FC Inter 1908.it, Nerazzurri sedang melakukan diskusi berkelanjutan dengan gelandang Ajax kelahiran 1993 David Classen yang mungkin bisa didatangkan dengan status pinjaman Ini adalah saat-saat yang sangat panas karena Inter ingin melakukan penanda tanganan terakhir di hari terakhir bursa transfer musim panas ini Fabrizio Romano juga membenarkan upaya Nerazzurri tersebut dengan mengatakan Inter sedang mempertimbangkan transfer pada hari terakhir bursa transfer untuk David Classen Diskusi saat ini sedang berlangsung Ide Inter untuk merekrut gelandang lain di jam-jam terakhir bursa transfer musim panas ini tidak akan mengubah skenario masa depan Christian Aslani Inilah yang ditemukan FC Inter 1908.it Inter, pada kenyataannya akan menyaring posisi yang jelas untuk Aslani yang hanya mendapat sedikit ruang di musim pertamanya bersama Nerazzurri Terima kasih telah menonton!